Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia RSB di mana saja berada. Semoga Allah menyayangi saya, Anda, Pak Putra dan seluruh jajaran penyiar RSB. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Di dalam pernikahan terdapat banyak kebahagiaan dan pahala yang menanti. Juga bisa dengan pernikahan membuat orang masuk ke dalam neraka dengan mudah. Sebab tidak mengamalkan sunnah itu dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau mau cepat masuk surga dan pahalanya banyak itu nikah. Karena orang yang menikah ini solatnya beda dengan orang yang sendirian. Atau orang yang jomblu. Namun pernikahan juga merupakan sebuah amanah yang besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami makna dan tujuan pernikahan yang sebenarnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, kita akan mendapati banyak redaksi sebenarnya. Ada di dalam kitab Al-Jami' As-Sakhir, Waziyah Datuh. Dikatakan di situ. An-nikahu sunnati faman lam yakmal bisunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, kata Rasul. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan dengan sunnahku, maka bukan termasuk daripada aku. Jadi Rasulullah itu sendiri menikah. Maksudnya, kurang sempurna menjadi umat Rasulullah dalam mengamalkan sunnahnya. Walaupun di dalam cerita, ada ulama yang sampai dia meninggal, dia jomblu. Seperti Imam Nawawi yang di umur 45 tahun. Tapi kesibukannya adalah dengan ilmu. Seperti itu. Dalam redaksi yang lain juga, An-nikahu sunnati faman raghi ba'an sunnati falaisa minni. Jadi hampir sama redaksinya. Itu dalam kitab At-Tal-Khiz Al-Habir. Seperti itu. Jadi nikah itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, bukan daripada aku, kata Rasulullah. Jama'ah, pendengar, radio, suara, batubara, FM, dimana saja berada. Jadi makna pernikahan itu adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita berdasarkan syariat Islam. Dihalalkan sebab akad. Jadi akad itulah yang menghalalkannya. Nah, sebab awalnya haram dengan adanya akad menjadi halal ketika dilaksanakan sesuai dengan aturan. Makanya dalam nikah itu ada rukunnya, ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada wali, ada dua orang saksi, dan hijab kobul. Seperti itu. Jadi ikatan suci itu disaksikan bersama sesuai dengan syariat yang telah ditentukan Allah. Tujun pernikahan. Tujun utama pernikahan adalah untuk meraih rida Allah. Menyempurnakan separuh agama. Dan membangun generasi muslim yang soleh dan soleha. Jadi tujuan nikah kita itu adalah ibadah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Sesudah itu, kalau kita cerita masalah syaratnya tadi, rukunnya tadi sudah ya. Maka, kalau sudah sesuai dengan syarat dan rukun, syaratnya kalau kita cerita dia Islam, kan gitu, otomatis. Kalau kita nikah lain agama ya, sudah otomatis tidak sah. Rukun tadi, jadi keyboard nggak masuk ya. Jadi jangan pusing pula, ini keyboard ini kok nggak ada, gitu. Jadi seperti itu. Ayat Al-Quran membahas tentang masalah pernikahan ini. Tujuannya, di dalam surah Ar-Ruhm, surah yang ke-30, ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ia menciptakan untukmu, istri-istri dari jenismu sendiri. Karena ada pendapat seperti Ibnu Ta'imiyah mengatakan boleh menikahi jin. Karena sesama menyembah Allah. Di dalam surah Az-Zariyat kan dikatakan, Wama khalaktul jinna wal insa illa liya budun. Dulu beberapa, mungkin sudah puluhan tahun yang silam, di Batu Barah ini kan santer. Ada cerita seseorang menikahi jin, diundanginya orang. Seperti itu. Orangnya pun sudah meninggal. Itu nggak perlu dibahas. Itu ada pendapat Ibnu Ta'imiyah. Karena sama-sama nyembah Allah. Cuman, ulama yang lain mengatakan, Itu menciptakan untukmu, istri-istrimu, Dari jenismu sendiri, sesama manusia. Kalau jin, sesama jin. Seperti itu. Apa gunanya? Litas kunu ilaiha. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi istri itu membuat kita jadi tentram. Karena, ini maaf ini ya. Di dalam Tafsir Qurtubi, itu dibahas. Bahwasannya, laki-laki kan tercipta dari tanah. Adam ya. Min Turab. Dan surah Ar-Rum ayat 20. Wanita sendiri tercipta dari laki-laki. Dari tulang rusuknya Adam. Tanah yang berubah menjadi sosok pria, Mengandung kekuatan bumi. Beda. Kalau perempuan itu kan, Nggak langsung dari tanah. Awalnya kan, dia dari Nabi Adam itu kan tanah. Tapi, istrinya selanjutnya kan, Dari tulang rusuknya. Diberi kekuatan oleh Allah. Berkobar. Memuncak. Tidak akan tenang. Sampai ia menemukan tempat ketenangan. Saat itu kan, diciptakan Adam. Dia mau cari tempat ketenangan. Nah, itu pasangan. Lalu wanita diciptakan sebagai tempat sakinah ini. Tempat menenangkan gejolak kekuatan bumi yang ada pada pria. Jadi, kalau tak ada perempuan. Maaf, ini bahasa kasarnya ya. Zakarnya itu, kemaluannya itu. Itu akan tak jelas itu. Maka, ada tempat untuk menenteramkannya. Lihatlah, ketika pria menemukan dekapan wanita. Berbuncanglah seluruh kekuatannya. Memuncak sampai akhirnya, ketika berada di dalam maaf, liang sakinah akan kembali tenang. Jadi lemas. Nah, inilah litas kunu ilaiha. Selama belum menemukan rumah ketenangan itu, laki-laki akan tetap galau. Panas, menumpuk. Mudah marah. Seperti itu. Kadang sampai melakukan sesuatu yang tidak baik. Ada bagian tubuh wanita yang sebenarnya milik laki-laki. Diciptakan oleh Allah dalam tubuh wanita, tapi sebenarnya milik laki-laki. Yaitu, tempat ketenangannya itu. وَتَذَرُوا نَمَا خَلَكَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُمْ Jadi, yaitu, maaf, alat vitalnya itu. Maka, kewajipan wanita harus menyerahkan milik suami itu, kapanpun suami meminta. Jika menunda, berarti ia telah zalim. Seperti itu. Itu-itu di dalam Tafsir Qurtubi dibahas seperti itu. Jadi, di dalam pemahaman Ibn Abbas dan Mujahid, dalam Tafsir Qurtubi, ada kata mawadda wa rahmah. Mawadda itu datang dengan mana? Kalau Sakinah tadi, udahlah jelas. Ya, dia nikah ya. Dia punya pasang istri itu sendiri, perempuan itu sendiri. Tanpa hadirnya laki-laki, dia udah tenang. Di rumah bapaknya dia sudah tenang. Kalau kita ini laki-laki, akan mencari, mencari sangkar kemana, kemana. Jadi, ayat selanjutnya itu, wa ja'ala bayinakum mawadda wa rahmah. Dan kami jadikan di antara kamu. Mawadda wa rahmah. Rasa cinta dan kasih sayang. Cinta itu hadir kalau menurut Ibn Abbas adalah dengan jima. Kalau orang lama dia tidak berjima, berstubuh, rasa cinta itu ambar. Wa rahmah. Rahmah itu datang dengan anak. Jadi, kalau anak nggak ada, kasih sayang itu kurang. Nggak ada ikatan. Jadi, membuat rumah tangga itu bertahan, itu ada anak. Pertimbangannya begitu. Jadi, kalau seandainya ada maaf, ada orang berumah tangga, sekian tahun, nggak ada anak. Ini ikatan nggak ada. Ada orang yang berkelahi aja, sampai tua. Tapi karena ada anaknya, pikirannya nggak anak. Jadi, dia mengikat dia itu, rahmah itu anak. Seperti itu. Jadi, tips membangun rumah tangga, ada kita harus saling menghormati. Kita hidup ini kan partner. Kalau berumah tangga itu kan. Istri, suami, kita kan partner. Bukan ada bos bawahan di sini. Tidak ada. Dia dengan bahagiannya, kita dengan bahagian kita. Masing-masing diberikan porsi, masing-masing. Sudah itu, saling memahami lah. Kadang-kadang kan, kita dari luar nih, sebenarnya, kalau kita nggak belanja, ibaratnya belikan nasi goreng, goreng, sate, apalain sebagainya, yang nggak sebagai sesuatu yang vital-vital kali. Yang penting kan di rumah udah ada belanja makan. Tapi ketika di rumah itu dibawa, rasanya pengertian timbul. Jadi, si Polan balik, masih memikirkan. begitu. Walaupun dia nggak mau, gitu ya, setelah ditanya, oke, tapi perhatian itu hadir begitu loh. Hadir. Dia itu selalu berkomunikasi dengan baik. Karena kadang-kadang, di zaman yang cukup canggih ini, komunikasi kita itu agak terbatas. Sebab, ada, apa namanya, kalau bahasa yang saya dapat dari kajian yang lalu itu, ada salah satu guru, atau sekarang, dia jadi Ustaz Habib lah ya, dia katakan, Nabi Ibrahim itu, ya, punya Nabi Ismail, Nabi Ismail itu sendiri, maksudnya anak ya. Jadi, kita ini, ibaratnya Nabi Ibrahim, hati kita masih terikat dengan Ismail-Ismail kita. Maksud Ismail itu, kan ketika Allah menyandarkan cinta, apakah engkau cinta kepada aku atau Ismail, wahai Ibrahim, makanya, Allah minta Nabi Ibrahim agar menyembeli Nabi Ismail untuk menunjukkan bagaimana ketaatan dan kepatuhan mengalahkan cinta kepada anak yang sudah di, nantinya sekian lama. Kita ini, kadang-kadang, Ismail kita ini berubah bentuk jadi HP. Sehingga, waktu kita dengan HP itu mengurangi komunikasi kita dengan pasangan kita. Akhirnya, miskomunikasi. banyak kecintaan kita dengan yang lain. Sekarang, kalau kita cerita bab selingkuh, ya, secara fisik manusia dan manusia ya, tapi kadang-kadang selingkuh itu bisa dengan secara maknawi lah ya, secara pengertian saja. Tidak adanya perhatian kita di dalam rumah tangga itu juga sudah berselingkuh. Berselingkuh secara bukan sebagaimana yang kita pahami secara yang paham biasa. Cuman artinya di rumah tangga itu. Kita harus hadir. Begitu. Jadi, tips membangun rumah tangga yang bahagia itu saling menghormati, saling memahami. Upayakan ada quality time dengan keluarga. Bukan dengan banyaknya berjumpa, tapi rasa kedekatan yang memang dijalin dari rasa saling mengerti tadi. Begitu ya, Pak Putra ya. ya. Ya, ya. Silahkan. Yang sabil. bagaimana? Ya, ya, ya. Yang sabil yang baik dan seluruh pendengar setia RSB di mana saja berada. ini sebenarnya termasuk nusus ini. Nusus ini termasuk perkara yang dilarang dalam agama. Dia durhaka kepada suaminya. Meninggalkan rumah tanpa izinnya. Begitu kan. Jadi ini sebetulnya bukan menghilangkan masalah. Ini menambah masalah. Kenapa menambah masalah? Karena sedikit-sedikit nanti pergi. Jadi, ketika ada masalah itu, ya, sebenarnya kita kan nggak tahu sebagaimana kadar masalahnya. Dalam rumah tangga pasti ada masalah. Saya sendiri pun ada masalah. Mana ada. Ada masalah cerita zaman Rasulullah saja dengan istrinya juga ada masalah. Tapi masalah ini membuat kita tambah dewasa. Makanya kita ada dengar iklan citatu itu life is never flat. Hidup ini nggak dasar gitu. Ada gelombangnya. Makanya apa namanya itu kentang citatu itu kan bergelombang. Jadi balik kita. Ketika kita menikah kita berupaya menjadi insan yang dewasa. Jadi kalau sedikit-sedikit masalah ini dilimpahkan. Jadinya keluarga itu kan diajaknya itu. Akhirnya nanti keluarga sama keluarga bukan dia sama dia saja pribadi. Jadi konsumsinya lebih besar. Belum lagi tahu dari pihak istrinya bagaimana keluarganya lalu diceritakan sama tetangga memang nggak beres menantuku begini, begitu, begini. Akhirnya memicu masalah yang lebih besar lagi. Makanya perlu duduk bersama. Ketika tidak mendapati suami yang pengertiannya mendalam. makanya coba menjadi orang yang punya maaf ini ya ini bahasa kasarnya ya laki-laki ini mudah lunak loh kalau ada masalah aja-aja cimak gitu aja-aja berstubuh gitu bahasa kasarnya jadi disitu quality time-nya terasa itu karena ketika dia lemas ibaratnya suntiknya itu mudah masuk ini kalau dalam pandangan agama saya khawatir ini pelayanannya kurang pelayanannya kurang atau memang ada pemicu masalah yang lain memang cerita berumah tangga ini suatu yang boleh dikatakan cukup banyak problemnya seperti itu jadi yang sabil kalau kita menjadi orang tua nasihati kamu punya masalah upaya akan selesaikan dulu tapi kalau sudah beralih ke bentuk fisik nah ini kami akan hadir kalau sedikit-sedikit ya ngomong udah itu buat status jelek-jelekan suami besok dipakai lagi kan jadinya orang ih tapi begini-begini-begini nah ini jadi konsumsi kelayak umum ini sebetulnya ketidak dewasaan ketika menjadi manusia yang sudah sampai tahap pernikahan cuman kelakuannya masih terperangkat dengan jiwa kekanak-kanakan seperti itu Pak Putra yang sabil iya iya oh iya hamba Allah iya hamba Allah dan kita semua insyaallah hamba Allah mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan kasih insyaallah jadi panitia kurban memilih-milih ya sebenarnya kalau kita cerita peruntukan kurban kan sepertiga kepada orang yang sahibul kurban yang berkurban ya dua pertiga untuk tetangga dan itu sebagai mungkin orang-orang susah itu untuk bab sedekah lah ya ada lagi hadiah ya hadiah untuk orang kaya begitu jadi kalau memilih kalau kita cerita orang yang lapang gitu emang patokan sama kita sebenarnya harus yang berkurban kita yang berkurban bukan menerima kupon gitu tadi kan sudah dibahas ukuran kemampuan itu di dalam pikir syafi'i itu asal empat hari lapang belanjanya tak terganggu dan ada biaya untuk kurban maka dia kena kesunatan muakadan untuk kurban itu jadi sebenarnya saya memandang kalau ada panitia memilih-milih pasti ada masalah dengan yang tidak dipilihnya gitu entah berkelahi entah masalah lain sebagainya atau memang mungkin kurang dekat mungkin sangka baik kita dia gak mengetahui tapi kita datang loh minta mungkin sudah terbagi dengan kupon kupon itu kan mungkin ada batasannya karena sekarang kalau saya tengok fenomena banyak orang yang menerima daging kurban tapi yang berkorbannya sedikit maka orang yang tidak dapat berdoa sama Allah agar tahun depan dia bisa berkorban saya ada menengok status kawan ya namanya Ustaz Latif dia katakan satu minggu target untuk kurban itu 50 ribu gitu jadi kalau setahun kan bisa untuk satu kambing ya jadi di RSB bisa dibuat kayak mayoran iuran begitu ya atau model seminggu 50 ribu nanti ada yang mengutip begitu jadi nanti kepada orang yang gak dapat kurban ini berdoa sama Allah tahun depan dia bisa berkorban jadi kalau masalah hukum dosa ketika panitia itu udah diserahkan sebenarnya udah tanggung jawab dia terserah dia begitu mungkin dengan kapasitas dengan pertimbangan dia ada yang layak ada yang tidak begitu sebenarnya standar sebungkus atau dua bungkus tengok orang yang rame di rumah itu jadi kalau di rumah itu cuma dua orang rasanya kalau pembahagian rata ini menurut saya konsumsinya walaupun orangnya rame di rumah tapi gak ada yang suka daging ya untuk apa dikasihkan gitu seperti itu jadi apakah dosa saya tidak bisa mengatakan bab dosa karena ini kan perkara sunat ya jadi sunat itu kalau gak dilakukan ya gak dosa gitu dikerjakan berpahala cuman kalau rasa terzalimi ya tak bisa juga karena memang panitia diserahi buat orang yang berkorban terserah kamu kan gitu jadi memang ketika orang yang berkorban itu menyerahkan kepada panitia itu pandai-pandainya panitia dan panitia memandang dengan banyak pertimbangan-pertimbangan tinggal lagi orang yang belum mendapat jangan berkecil hati sebagaimana kata pak putra tadi bahwasannya bermohon kepada Allah tahun depan dia bisa berkorban seperti itu ya ibu air ya kawan beda agama dalam islam ya tak sah tak sah ya jadi kalau negara ya ada namanya kawan sipil gitu memang di zaman rasulullah dulu ada namanya ahlul kitab tapi di zaman rasulullah ahlul kitab pemahamannya ya nggak kayak sekarang bukan saya katakan melenceng ya tapi sudah tidak sebagaimana ahlul kitab zaman rasulullah gitu jadi kalau dibolehkan itu pada saat itu ya memang Tuhannya masih sama sama cara pemahamannya sama diakuinya tak ada istilahnya ibaratnya kalau apa trinitas gitu nggak ada tiga Tuhan dalam satu Tuhan Bapak Bunda Maria dan Yesus Kristus umpama itu kalau yang Kristiani lah atau yang lain seperti Hindu atau kalau yang apa itu ada menurut trinitas dia Ruhul Kudus Tuhan Bapak dan sama dengan Yesus sebagai anak Tuhan firman hidup kalau di dalam agama Buddha dan lain sebagainya ya dalam islam ya untuk sekarang yang saya pelajari tidak sah karena harusnya syaratnya tadi kan islam sama islam tak memenuhi syarat dalam pernikahan begitu walaupun maaf mereka menarik hatimu lebih baik kalau dalam Al-Quran orang yang jelek yang hitam tapi dia beriman kepada Allah itu kamu pilih iya seperti itu rasanya kalau hanya untuk menuntaskan birahi sahwat seksual ya ketika kalau maaf ya udah keluar itu ini sebetulnya pandangan itu kan sebelum ini menarik yang putih yang lagak yang montok tapi ketika sudah keluar ya lemah saja sahwat saja gitu waktu merangsangnya itu loh seperti itu oh belum-belum saya lihat apa katanya amin amin itu apa kata saya gak dengar itu emi ang ang geriani apa ang raini ya nantilah mungkin langsung saya dengar itu insyaallah iya kesimpulannya pernikahan adalah sebuah perjalanan panjang tidak sehari tidak seminggu tidak sebulan ibadah yang kita lakukan seumur hidup kita kita duluan atau dia duluan kita belakangan atau dia yang belakangan jadi perjalanan yang panjang penuh dengan lika-liku ada naik turun ada pasang surut ada masanya kita lapang ada masanya sempit oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dalam membangun rumah tangga yang bahagia jangan sedikit-sedikit ada masalah diposting ini akan munculkan masalah yang baru kalau dia perempuan akan hadir laki-laki yang lain yang akan mengambil keuntungan dari itu kalau dia laki-laki juga akan hadir perempuan yang lain yang akan mengambil keuntungan dari itu makanya ada hal-hal yang patut pertimbangkanlah semoga Allah jadikan pernikahan kita sebagai sarana untuk meraih ridha Allah dan melahirkan generasi muslim muslimah yang soleh soleha begitu saja Pak Putra semoga Allah menyayangi kita semua titip salam untuk seluruh pendengar setia radio suara batu bara dimana saja berada mudah-mudahan hari raya kita idul ada semua penuh berkah Allah sayangi Allah tempatkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma rabbana wa bihamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati